Ya itu dia tadi, kita sudah lihat itu salah satu saksi yang tadi diajukan oleh KPU. Ini mengatakan bahwa data yang diajukan pembohon tidak sesuai dengan data dari KPU, tidak ada selesai data dari 30 TPS, dan tidak ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Ini kan aduan yang disampaikan oleh pihak pembohon. Mungkin tanggapannya Pak Amara? Iya, saya kira mereka secara, apa namanya, secara autentik dan lengkap bisa menyajikan data ini. Pertama tentu karena penguasaan data ada pada pihak penyelenggara. Yang kedua, mereka juga sudah terlatih di dalam prosedur maupun penghitungan suara ini. Sementara kalau kita perhatikan bahwa, barangkali juga di setiap pilkada itu, bahwa tim daripada salah satu pihak peserta itu tampaknya ya memang tidak cukup dilatih untuk itu. Pada saat mana dia mengajukan suatu keberatan dan menghimpun data secara nasional, begitu kalau untuk tingkat pilpres itu, itu merupakan suatu kelemahan tersendiri di dalam mengajukan seketa di depan Mahkamah Konstitusi seperti ini. Pak, tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada surat keberatan yang disampaikan oleh pasan pemohon. Dalam hal ini menurut satu, saat di tingkat kecamatan ini, surat keberatan ini baru ada pada tingkat, ketika penghitungan suara di tingkat kota seperti itu. Pak Sengsel memang, ini bagaimana? Kenapa baru diperlu soal? Kenapa tidak dari awal seperti itu? Ya, inilah saya rasa tadi dikatakan. Kalau penyelenggara, itu orangnya sudah terpilih. Misalnya yang Putri tadi, saya tahu dia sebagai dosen Faktas Hukum, bandingkan dengan saksi yang mungkin dari partai, yang lulusan mungkin sekolah menengah. Itu satu. Yang kedua juga, mereka diradakan selalu bimbingan teknis, baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun oleh KPU sendiri. Apa dengan katanya itu bahwa artinya ketika, mungkin persoalan ini tidak terbaca oleh saksi yang saat itu berada pada penghitungan suara di tingkat PPS dan juga tingkat kecamatan? Ada hal yang menarik, Mbak. Kalau kita lihat, inilah kelemahan perundang-undangan kita. Bahwa saya sebagai mantan KPU, itu seringkali seolah-olah nanti biar dibawa ke pusat. Setelah di pusat, nanti kita bawa di Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Tanda tangan tidak atau tanda tangan itu ternyata tidak berpengaruh pada rekap berikutnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan sebenarnya seolah jalan tol. Padahal kita pahami, problem sebenarnya yang dihadapi itu adalah di TPS. Padahal sebenarnya kan MK juga kemudian ketika sudah berada di MK atau Nasional atau MK, ini akan kemudian menyisirnya kembali dari tingkat TPS, kan Pak? Ya, saya kira. Itu yang paling terpercaya sebenarnya, karena landasannya di sana. Kalau memang angka ini memang dari tadinya memang tidak sah, tentu itu akan berdampak ke tingkat atas. Oleh karena itu, masing-masing pihak dalam keadaan sekarang kan penyelenggara pemilih terbuka. Dan memberikan semua dokumen itu pada pihak, dan kemudian langsung di-upload. Sehingga dengan kondisi sekarang lebih mudah bagi MK untuk menguji. Ada hal yang saya potong dikit, Pak. Jadi sekarang ini mau terbuka. Tapi terbukanya itu sebenarnya kemampuannya belum siap. Belum siapnya di mana, Pak? Misalnya scan. C1 di-scan. Tapi kemampuan untuk membuka, untuk menayangkan secara keseluruhan direkap oleh alat itu, itu ternyata belum dilakukan. Hanya kalau tertentu saja untuk dibuka. Itulah yang menyebabkan kecurigaan-kecurigaan. Tapi kan dari scan-scan itu sebenarnya kan bisa terbaca bahwa kondisi saat itu bagaimana, apakah... Hanya per TPS dia buka. Oke. Ya, si satu. Itu satu. Yang kedua juga, kalau kita lihat di TPS, bagaimana banyaknya, ini kalau kita lihat, umpamanya tidak ada tanda tangan daripada saksi. Seringkali juga disuruh tanda tangan dulu, kemudian nanti, percaya. Dan itu seringkali juga kita temukan, lupa. Akhirnya yang di-store, karena cepat-cepat, tanda tangan ada, tapi isinya belum ada. Inilah yang menyebabkan terjadi kecurigaan-kecurigaan. Satu. Yang kedua tadi, yang saya katakan secara matematik, bahwa pemilih tambahan itu dilakukan setelah jam 1. Tapi kita lihat, tadi pagi mungkin ada berita juga ya, bahwa 130 yang menggunakan KTP. Tapi kan KTP-KTP-KTP-KTP-KTP-KTP-KTP-KTP-KTP-KTP. Kalau dia alasannya 4 kotak suara, bisa kita pahamilah ya. Tapi kalau dia cuma 1 atau 2, apa mungkin? Karena dalam perjalanan paling tidak pernah kita lakukan waktu itu kira-kira 1 sampai 2 menit. Satu orang. Dan itu pernah kita lakukan untuk menggunakan sistem scan, yaitu dengan IT. Tapi pada saat itu dengan harapan 1 jam itu bisa seribuan. Sehingga kalau 6 jam itu bisa dalam 1 TPS 6 ribu. Tapi teman-teman di komisi 2 belum percaya. Awalnya mereka mengusulkan itu mungkin. Pak Marwan lanjutkan tadi. Ya saya kira kalau soal apa ini daftar pemilih khusus tambahan ini, dia kalaupun misalnya ada kekeliruan penghitungan, kita tentunya tidak bisa mengetahui suara itu kepada siapa. Jadi ini juga menjadi sesuatu hal yang bersifat asumsi kan. Kalau kita mengatakan kita dirugikan dengan itu, tetapi tidak bisa mengetahui suara itu adalah suara siapa. Ini adalah sesuatu hal yang tidak mendukung. Karena kan tidak ada juga yang bisa membuktikan bahwa bagaimana caranya bos. Tidak mendukung sama sekali. Ketika mereka pemilih tambahan, kemudian mereka dimobilisasi untuk memilih pasangan nomor urut berapa kan. Ya saya kira tidak akan mungkin terjadi. Karena juga itu tindak pidana. Orang pun tahu kan kalau sudah diarahkan dari awal begitu. Oleh karena itu, menurut saya tidak relevan untuk membawa daftar pemilih khusus tambahan ini menjadi suatu alat untuk mencoba menggeser penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Kalau semata-mata tujuannya adalah bahwa terjadi penggembosan terhadap salah satu pihak. Kita tidak tahu itu. Saya kira Pak Samsul juga bisa menjelaskan bahwa itu tidak mungkin kita ketahui kan. Tidak, makanya saya katakan pengalaman itu tadi. Ya itu tadi, kalau profesional, secara profesional mereka bisa menghitung. Cuma problemnya sehingga menjadi pertanyaan publik, seringkali di luar kemampuan alat kita. Dulu sudah seingat kita, waktu pada saat dua hari kalau tidak salah, PMK memutuskan digunakan KTP, itu hanya berapa ratus ribu orang yang diselamatkan. Nah sekarang, kalau kita lihat hampir 3 juta lebih katanya. Nah pertanyaannya, kita selalu berpikir, ya mohon maaf ini, tidak ingin menghilangkan hak warga negara. Tapi di satu sisi, seringkali kita mengabaikan aturan. Namanya hukum itu kita berdasarkan azas. Tapi bukankah kita bisa mengatakan bahwa ketika bukan mobilisasi itu, tapi mungkin naiknya partisipasi masyarakat yang ingin menyalurkan suaranya seperti itu Pak? Ada aturannya kalau partisipasi. Dia harus menggunakan alimah, tidak serta-merta dia hanya menggunakan tambahan itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Mbak, sosialisasi menjadi hal penting. Kenapa penting? Supaya masyarakat tahu, sehingga tidak terliga. Nah Pak Sampso dan Pak Omar, saya potong dulu karena kita harus jeda kembali. Dan Pirsa kami masih akan kembali dengan perbincangan ini sesaat lagi.